Perusahaan asuransi cyber resilience memperluas operasinya di pasar Eropa dengan mendukung klien di Irlandia, Spanyol, Italia, Swedia, dan Denmark. Dikutip dalam laman Reinsurance News, peluncuran Uni Eropa dilakukan setelah keberhasilan peluncuran solusi ketahanan di pasar AS dan Inggris. Ekspansinya ke negara lain akan segera menyusul, menurut pengumuman tersebut. Dalam kesepakatan yang ditenahi oleh Lockton Re LLP, klien Eropa akan memiliki akses ke Resilience Solution yang baru diluncurkan dan batas hingga 5 juta USD dengan cakupan yang didukung oleh HDI Global Specialty C. CEO Co-Founder of Resilience, Fisya Al, VA, Hari Prasad mengatakan, pihaknya telah membangun pendekatan untuk membantu perusahaan mengelola risiko dunia maya mereka dengan lebih baik dengan hasil yang terukur. Bahkan saat ancaman seperti ransomware melonjak di akhir tahun 2022, kami melihat manfaat dari membangun hubungan berkelanjutan dengan klien kami, dan mereka melihat peningkatan yang nyata dari status quo, kata Hari Prasad. Hari Prasad menambahkan, bersama dengan tim yang berkembang dan mitra yang luar biasa, kami membuka pintu untuk melayani lebih banyak klien di Eropa, membawa pendekatan ini ke lebih banyak bisnis di seluruh dunia. Mitra Pialang Resilience akan didukung oleh tim penjamin emisi terkemuka di industri dengan pengalaman gabungan puluhan tahun di pasar dunia maya. Bergabung dengan tim ketahanan untuk mendukung operasi Eropa adalah President of Resilience, Mario Vitale mengatakan, Pasar Eropa sangat kompleks dalam hal risiko dunia maya dan peraturan. Memiliki solusi yang tidak hanya memberikan transfer risiko tetapi juga membantu klien memahami paparan ancaman unik mereka adalah pengubah permainan bagi perusahaan di seluruh benua, kata Vital. Terima kasih telah menonton!